Menanamnya itu jangan terlalu dalam, cara menanam ubi ungu di dalam polybag dari awal penanaman, perawatan, pemupukan, hingga panen seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya, Oktani93. Di video kali ini saya akan berbagi tips cara menanam ubi ungu di dalam polybag agar berbuah banyak dan buahnya itu gede-gede teman-teman. Nah kalau teman-teman mau menanam ubi ungu di dalam polybag yang ditempatin di lahan sempit seperti ini, itu harus terkena sinar matahari minimal 5 jam dalam sehari teman-teman. Terus untuk cara penanamannya sangat mudah, pertama-tama kita siapkan bibitnya, cari bibit yang bagus, yang sehat, dan yang lumayan gede seperti ini. Dan setelah dipetik seperti ini, itu jangan langsung ditanam ya teman-teman. Jadi bibit yang baru kita ambil atau yang baru kita petik seperti ini, saran saya jangan langsung ditanam terlebih dahulu, tunggu getah yang ada di bekas potongan bibitnya ini, itu mengering terlebih dahulu, atau biarkan bibitnya ini layu terlebih dahulu, baru kita melakukan penanaman teman-teman. Jadi bibit yang baru kita potong seperti ini, secepat-cepatnya melakukan penanamannya itu 1 jam setelah melakukan pemetikan atau pemotongan, dan selambat-lambatnya melakukan penanaman setelah bibitnya kita petik seperti ini, itu jangan lebih dari 5 hari teman-teman. Jadi bibit yang sudah dipotong seperti ini, itu bertahan sampai 1 mingguan, dengan catatan disimpan di tempat teduh atau ditaruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Nah sambil nunggu getah bekas potongannya kering terlebih dahulu, sekarang kita lanjut persiapkan media tanam teman-teman. Untuk media tanam yang saya gunakan adalah bekas media tanam tomat, namun ukuran polybagnya saya ganti memakai ukuran polybag 40x40, dan polybag ukuran 40x40 ini yang mau kita gunakan untuk menanam ubi, sebelum diisi dengan media tanam, bagian dasarnya itu kita isi dulu dengan daun-daun yang sudah lapuk teman-teman. Tujuannya sebagai pupuk cadangan atau sebagai pupuk kompos alami ketika akar-akar serabutnya nanti ngumpul di bagian dasar media tanamnya. Nah setelah diisi dengan daun yang sudah lapuk di bagian dasar polybagnya, sekarang kita isi dengan media tanam bekas tanaman tomat ini teman-teman. Jadi media tanam yang saya gunakan hanya media tanam bekas tanaman tomat, tanpa diolah terlebih dahulu hanya saja media tanam bekas tanaman tomat ini langsung saya pindahkan ke ukuran polybag yang lebih besar, karena ukuran polybag bekas tanaman tomat ini ukurannya 35x35, dan saran saya kalau teman-teman mau menanam ubi ungu di dalam polybag, memakai ukuran polybagnya itu 40x40. Dan sebelum diisi dengan media tanam, bagian dasar media tanamnya itu kita isi dulu dengan daun-daun yang sudah lapuk tadi teman-teman. Oh iya, menggunakan media tanam bekas tanpa diolah terlebih dahulu seperti ini, kalau hanya untuk menanam ubi itu tidak apa-apa, yang penting akar-akar bekas tanaman sebelumnya itu dibuang-buangin terlebih dahulu. Tapi kalau untuk menanam tanaman yang lain, contohnya seperti tomat, cabai, ataupun melon, usahakan media tanam bekas seperti ini, kita lakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum digunakan kembali ya teman-teman. Terus setelah media tanam bekas tadi sudah saya pindah ke polybag ukuran 40x40, sekarang kita langsung melakukan penanaman teman-teman. Karena bibit yang saya petik tadi sekitar beberapa jam lalu sudah mulai layu dan dipastikan sudah tidak ada getahnya di bagian bekas potongannya teman-teman. Nah untuk cara penanamannya, yang pertama jangan terlalu dalam teman-teman, yang penting daun yang pertama di bagian bawah itu tertimbun sama tanah, contohnya seperti ini, bisa dibuang, bisa juga tidak, lalu kita tancapin seperti ini. Jadi yang penting ketiak daun paling bawah ini itu tertimbun sama tanah, karena tumbuhnya akar nanti itu ada di ketiak daun teman-teman. Terus yang kedua, melakukan penanamannya itu dalam satu polybag ukuran 40x40 seperti ini, itu jangan cuma satu teman-teman. Saran saya, melakukan penanaman dalam satu polybag, itu tiga bibit sekaligus, dengan cara dipisah atau dikasih jarak di antara bibit ke bibit, artinya jangan digabungin atau dirapetin ke tiga bibit ini teman-teman. Nah contohnya seperti ini, dalam satu polybag, tiga bibit sekaligus, dengan cara terpisah. Jadi hal yang harus teman-teman perhatikan ketika melakukan penanaman ubi di dalam polybag, yang pertama, jangan terlalu dalam nimbunnya atau nancepinnya. Terus yang kedua, minimal satu atau dua daun yang tertimbun atau ketiak daun yang tertimbun. Dan yang ketiga, saran saya, dalam satu polybag, melakukan penanamannya itu tiga bibit atau sebanyak-banyaknya empat bibit sekaligus, dengan cara dikasih jarak seperti ini, tapi kalau lebih dari empat bibit, saya kurang menyarankan teman-teman. Nah setelah 10 hari dari usia penanaman, keadannya seperti ini, kalau bisa pada usia satu minggu atau selamat-lamatnya dua minggu, itu harus segera melakukan pemupukan teman-teman. Untuk pupuknya, bisa menggunakan pupuk kandang atau bisa juga menggunakan pupuk ponska. Dan setelah 17 hari keadannya seperti ini, pada saat usia 17 hari ini, saya akan lakukan pemupukan untuk yang kedua kalinya teman-teman. Karena kemarin, pas usia satu minggu, saya lakukan pemupukan dengan pupuk ponska, tapi dosisnya itu sangat sedikit, jadi pupuk pertama itu hanya perangsang saja, dan pupuk yang kedua ini saya menggunakan pupuk kandang dari kohe kambing yang sudah dipermentasi terlebih dahulu, dan untuk dosisnya itu cukup satu kepal seperti ini untuk per polybagnya teman-teman, dengan cara ditabur di atas media tanamnya seperti ini. Oh iya, sedikit informasi, kalau di musim kemarau seperti sekarang ini, usahakan melakukan penyiramannya itu minimal satu hari satu kali teman-teman. Dan ini setelah satu bulanan lebih teman-teman, keadannya seperti ini, sudah mulai rimbun, sudah mulai tinggi-tinggi, dan sekarang saya akan melakukan pemupukan untuk yang terakhir kalinya, saya menggunakan pupuk NPK 1616 teman-teman. Untuk dosis pupuk NPK 1616 ini, cukup 1 sendok teh kecil di setiap polybagnya teman-teman. Karena di setiap satu polybagnya ini ada tiga tanaman sekaligus, jadi 1 sendok teh kecil pupuk NPK 1616, itu untuk pemupukan tiga tanaman teman-teman. Dan setelah tiga bulanan, keadannya seperti ini, sangat rimbun, hijau, subur, dan sampai menjalar ke bawah-bawah. Untuk penyiramannya, akhirnya saya pasang tetes strip semua, karena di musim kemarau ini, kalau harus disiram manual, itu sangat kerepotan ya teman-teman. Jadi semuanya saya pasang tetes strip otomatis seperti ini. Jadi meskipun tanaman ubi ini sangat mudah tumbuh, tapi untuk penyiraman itu sangat penting, karena kalau media tanamnya sering kekeringan, apalagi pada saat proses pembuahan, itu akan berpengaruh pada buahnya nanti teman-teman. Jadi usahakan melakukan penyiramannya itu minimal satu hari satu kali. Nah karena usia ubi ini sudah tiga bulanan, sekarang saya akan memanennya, biar teman-teman menyaksikan langsung seperti apa sih buah atau ubinya yang ditanam di dalam polybag seperti ini. Namun kita pangkas terlebih dahulu untuk mempermudah panennya nanti teman-teman. Terus yang kedua, kalau teman-teman mau memanen ubi yang ditanam di dalam polybag seperti ini, itu jangan disiram terlebih dahulu tiga sampai lima hari. Tujuannya agar media tanamnya itu kering, dan ketika melakukan pemanenan itu tidak lengket teman-teman. Lalu kalau dipasang tetes otomatis seperti ini, itu kita matiin tiga hari atau lima hari sebelum melakukan pemanenan. Nah setelah dipangkas seperti ini, sekarang kita bongkar apakah ada buahnya atau tidak. Namun proses panennya ini saya akan percepat saja ya teman-teman, karena proses panennya itu sudah saya upload di video saya sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang mau tahu proses panen ubi di dalam polybag seperti ini, silakan teman-teman tonton di video saya sebelumnya, atau link videonya saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Oh iya inilah alasan saya, pada saat pengisian media tanam ke dalam polybag, terus di dasar polybagnya itu saya isi dengan daun-daun yang sudah lapuk terlebih dahulu teman-teman. Nah bisa teman-teman lihat akar-akar serabutnya ini ngumpul di bagian bawah atau di bagian dasar medianya, dan fungsi dari daun lapuk yang ditaruh di bagian dasar media tanamnya itu sebagai pupuk kompos alami agar akar-akar serabutnya itu tumbuh dengan maksimal teman-teman. Dan alasan saya yang kedua, kenapa pada saat melakukan penanaman atau pada saat nancepin bibit ke media tanam itu tidak usah dalam-dalam karena buah atau umbinya itu tidak terlalu jauh dari pangkal bibitnya teman-teman. Dan proses pembesaran buahnya itu umumnya ke samping dan ke bawah, jadi kalau teman-teman melakukan penanamannya terlalu dalam, ketika ubinya ini berbuah akan mentok ke dasar media tanamnya teman-teman. Dan itu sangat mengganggu pertumbuhan buah umbinya itu sendiri. Terus alasan saya jangan menanam hanya satu bibit saja dalam satu polybagnya, ini dia teman-teman. Ketika berbuah, kalau satu bibit buahnya hanya satu minimal, kalau tiga bibit yang kita tanam dalam satu polybag itu sudah ada tiga buah yang dihasilkan teman-teman. Tapi kalau hanya satu, itu mungkin satu saja buahnya, tapi kalau tiga seperti ini minimal buahnya itu lebih dari tiga ya teman-teman. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe-nya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe dan sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman semua selalu dikasih kesehatan, ditambahkan risiknya, dan dipermudah segala urusannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.